assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat datang mahasiswa program sebuah teknisi mesin di kelas mesin-mesin pilihan pertama baik mahasiswa sekalian kita masuk aja langsung baik kita masuk ke pengertian dan definisi mesin pilihan Mesin kuida adalah mesin yang berfungsi merubah energi mekanik menjadi energi potensial atau sebaliknya merubah energi potensial menjadi energi mekanik. Kemudian berdasarkan pengertian di atas, maka secara umum mesin kuida dapat digolongkan menjadi mesin kerja dan mesin tenaga. Mesin kerja yaitu merubah energi mekanik menjadi energi kuida seperti pompa, blower, kompresor, dan lain-lain. Sedangkan mesin tenaga adalah merubah energi kuida menjadi energi mekanik seperti turbin air, turbin kuat, kincir angin, dan lain-lain. Kuida itu sendiri adalah zat yang merubah bentuk secara kontinu terus-menerus bila terkena kegangan di esel. Itu pengertian ini telah kita dapat dulunya adalah dinikkan di tapu lidah. Kemudian energi potensial air itu seperti kita tengok di sini, di mana energi potensial dari air, ada air yang terbundung, kemudian ada beda ketinggian, dihitung dari titik levelnya dari turbin, itu adanya energi potensial. Kemudian karena ada aliran di ITM stop, sehingga ada energi kinetik. Jadi, energi kinetik, energi potensial, dan energi tekan yang semuanya itu tertusat pada sudu, sehingga terjadilah pada sudu turbin adalah energi mekanik. Dan energi mekanik itu dalam bentuk putaran poros, turbin, dituliskan ke generator, sehingga muncullah energi listrik, arus listrik. Begitu secara sederhana proses pembangkit tenaga air. Kemudian, jadi seperti kita sebut di atas tadi, bahwa energi yang diperoleh itu adalah, ini energi ketinggian, energi tekan, dan ini adalah energi kinetik, akibat adanya kecepatan. Ini adalah akibat adanya ketinggian, lepasi, head, dan ini adalah akibat adanya tekan. Seperti dirumuskan Bernoulli, bahwa kalau ada beda ketinggian, bahwa persamaan-nya bisa ditulis menjadi, Z1 tambah P1 per rog, ditambah T1 per 2G, sama dengan Z2 ditambah P2 per rog, ditambah T2 per 2G. Yang opsion 1 pada posisi 1, dan opsion 2 pada posisi 2. Ini bahas energi, tentang persamaan Bernoulli, saya feel, ini dalam bentuk energi kinetik pada titik 2, ini adalah energi kinetik pada titik 1, yang seperti di jelaskan sebelumnya tadi, ini adalah energi tekan, di titik 1, energi tekan di titik 2, komoditas di titik 2, ini adalah persamaan energi Bernoulli, ini adalah persamaan head Bernoulli. Katanya bahwa aliran ZJR akan mengalami perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk lain. Ini yang disebutkan oleh energi tempat, energi teka, dan energi kecepatan. dan setelah semua yang terfokus kepada sudut turbin untuk atau membentuk, menjadikan satu energi-energi mekanik. Sekarang kita tunjukkan adalah impuls dan reaksi. Bahwa apabila ada aksi, ke arah F, sehingga ada reaksi. kemudian, kalau impuls adalah, ada gaya, reaksi, kemudian ada aksinya, ada reaksi, ada aksinya, dalam bentuk, kelengkungan, dari arah kelengkungan, karena diarahkan ke sebuah kelengkungan sudut, sehingga terjadi pembelokan. Jadi arah ini, arah, ini adalah yang sebuah dengan terbit impuls, ini adalah dasarnya impuls, dan adalah dasarnya reaksi. Jadi, berdasarkan ini adalah, ada terbit reaksi nantinya, ada terbit impuls, atau terbit reaksi. Ini, dalam bentuk segi 3 kecepatannya, dalam bentuk terbit impuls, nantinya, adalah segi 3 kecepatan dalam bentuk reaksi, atau terbit reaksi. Sama kayak yang di atas. Sebenarnya impuls sendiri itu apa? Dapat jelaskan, apabila suatu di, di, di semprot air, nah, aliran air akan menumbuk sudut dengan gaya impuls F, F-impuls. Dan sudut akan terdorong dengan arah yang sama dengan gaya yang bekerja. Maka, kapan akan berjalan se-arah gaya F? Seperti tempat usantinya. Kemudian, prinsip reaksi bisa jelaskan seperti berikut, bahwa turbin akan berputar ke arah dilewati air dari bejana. Artinya, suduturbin akan beraksi dengan gaya yang berlawanan arah dan gaya yang dibalikan aliran air. Itu, membedakan antara reaksi dan reaksi, atau impuls dengan reaksi. satu contohnya, di sini adalah turbin total, kemudian di sini contohnya adalah turbin frantis untuk reaksi dan impuls. kemudian, matematik mesin frida salah satu adalah pompa. Yang mana pompa adalah mesin frida yang gunakan untuk mengalirkan frida incompressible, frida yang tidak mampu manfaat dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. di sini dalam ini pembahasan pompa tidak terlepas dari pembahasan pipa isap. Seksen, disar, ini adalah bagian besar, angkatnya isapnya. Jadi, seksen dan disar sangat berpengaruh sekali terhadap height dan daya pompa. Jadi, di samping itu juga akan berpengaruh terhadap daya pompa itu adalah rugi-rugi aliran sendiri. Jadi, dalam mendesain sebuah pompa akan dipertimbangkan adalah height angkatnya dan height-isapnya ini atau suksen height dan disar height dan juga maya rosis dan maya rosis kemudian pompa dapat diklasifikasikan menjadi pompa kekanan statis dan pompa kekanan dinamis atau rota dinamisan. kemudian pompa tekanan statis pompa di sini bekerja dengan menggunakan prinsip memberikan tekanan secara prodik pada kuida yang salah selesai adalah pompa putaran pompa putar atau rota dipang di mana pada pompa putar tidak masuk melalui sisi isat pada kemudian dikurung di entai ruang rotor di sini hingga tekan statis naik dan tidak akan disuruhkan pada sisi tekan di cat di sini ini contohnya adalah pompa crew dan gear pan dan pen pan kemudian jenis berikutnya adalah prinsip prok ting pan atau pompa torah ini mempunyai bagian utama berupa torah bergerak secara translasi yaitu boleh balik dalam silinder tidak masuk melalui katut isat action ke dalam silinder akan kemudian ditekan oleh torah ditekan oleh torah ditekan oleh torah tiga tekan status tidak naik dan sanggup mengelir tidak keluar melalui katut tekan yaitu dishart talap itu melalui dishart talap kemudian pompa tekanan dinamis disebut juga dengan roto dinaik pump atau turbo pump atau impeller pump pompa yang termasuk dalam kompa jet dan pompa sentri tunggal yang terutamanya adalah bagian utama yang berotasi berupa roda dengan sudut-sudut satu lini yang sering disebut impeller jadi pompa tekanan dinamis disini berotasi berupa roda dengan sudut-sudut yang disebut impeller melalui sudut-sudut tidak mengalir terhentul dimana beliau berasal diantara sudut-sudut kemudian pompa sentri tunggal adalah indonesia mekanis dari luar diberikan pada polasnya untuk memutar impeller akibatnya tidak berada dalam indonesia oleh dorongan sudut-sudut akan terlentar menuju ke luar ini bagian-bagian ini berikut bagian utama pompa sering tunggal ada impeller ada volute ada drifted nozzle ada bearing ada sap ada seal ada oil ring dan ada section nozzle kemudian casing komponen utama pertama dari pompa sentri bugal itu adalah casing dimana casing pada pompa sentri bugal di desain berbentuk sebuah diffuser yang mengelir impeller pompa ini lebih saya dikenal dengan volute rumah volute atau casing volute atau volute casing yang berfungsi menurutkan kecepatan aliran peridah yang masuk ke dalam pompa kemudian volute casing di desain membentuk corong yang berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik menjadi papanan kemudian impeller impeller bagian yang berlotasi yang berputar pada pompa sedasi bugal yang berputar untuk menransfer energi dari pikiran motor menuju pida yang dipompakan dengan jalan meng akselerasinya dari tengah impeller ke luar visi impeller ini adalah bentuk impeller yang terbuka dari impeller yang terbuka desain impeller berbentuk otas kebutuhan tekanan kecepatan aliran kecepatan dengan sustain impeller menjadi komponen yang paling utama berpengaruh terhadap performa kompas itu sendiri kemudian modifikasi desain impeller akan langsung berpengaruh terhadap bentuk kurva karakteristik kompa ada berbagai macam desain impeller kompas antara tipe tertutup dan tipe terbuka tipe signal flow tipe mix flow dan tipe radial kemudian ada tipe dmc clodging tipe single stack dan tipe multi stage kemudian komponen lainnya itu adalah poros memperfungsikan putaran dari sumber gerak otomatis ke pompa kemudian komponen lainnya yaitu bearing bearing itu yang berpengaruhi menahan constraint atau posisi rotor relatif terhadap statal setting bearing yang digunakan salah satunya adalah seperti journal bearing komponen berikutnya adalah popling yang berikutnya menghubungkan dua stat dimana satu ada poros pergerak yang satu lagi adalah poros yang digerakkan popling juga digunakan pada pompa bergantung dari desain pempa itu sendiri mungkin itu juga team packing untuk menitiga kebocoran untuk menoncer kebocoran suda yang mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara bagian pompa yang berpotar dengan bagian statornya yang tidak berpotar atau yang agak kemudian fabrikasi sistem fabrikasi pada pompa berfungsi itu mengurangi okseng biasa antara dua permukaan yang berpotar kemudian klasifikasi pompa menurut jenis impalernya yang tadi klasifikasi pompa menggunakan impaler jenis radial atau kancis impaler jenis gunakan untuk tekan head yang sedang dan tinggi sedangkan impaler jenis 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 lebih rendah dengan kapasitas besar kemudian pompa aliran campuran ini gunakan impaler aliran campuran yang keluar dari impaler dengan arah dan permukaan kerucut rumah pompa kemudian ada lagi pompa aliran aksial menggunakan impaler jenis aksial dan CTR yang meninjaukan impaler akan bergerak sepanjang permukaan seling rumah pompa ke arah luar bergerak sepanjang permukaan seling rumah pompa ke arah luar bentuknya atau konstruksinya mirip dengan pompa aliran campuran seperti bentuk impaler dan bentuk di kernian berbeda kemudian solistri menurut bentuk rumah pompa ada pompa polut hal seling adalah pompa seberat segal aliran peda yang meningkatkan impaler langsung rumah sipi rumah pompa yang berbentuk rumah siput atau polut kemudian ada pompa dipuser dimana solistri dilengkapi dengan sudut penarah atau dipuser di seling sudut saluran mentolar kemudian ada yang sip pompa portek mempunyai adiran campuran dari sebuah rumah polut pompa ini tidak digunakan di pusher namun memakai saluran yang lebar kemudian berdasarkan tingkatnya itu ada pompa satu tingkat kemudian 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 klasifikasi letaknya berdasarkan berdasarkan korosnya adalah koros 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 mendatar dan pompa jenis koros vertikal pompa koros dengan posisi horizontal jenis ini menurutkan tempat yang terlaksif lebih luas sedangkan pompa jenis koros tidak seperti vertikal seperti ini ditagang di beberapa tempat sepanjang kolom utama dan talan pompa ini menurutkan tempat yang relatif berikut turbin air turbin air adalah alat untuk mengubah potensi air menjadi energi mekanik kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik oleh generator aliran air diarahkan langsung melalui sudut-sudut melalui pengarah menghasilkan daya pada kiri selama sudut berputar sehingga menghasilkan kerja yang persen energi dikerasar dari aliran ke turbin bagian-bagian turbin secara umum itu pasti punya rotor bagian berputar ada sisi teribari sudut yang terima berbagaian kancaran kemudian poros merusakan adegan atau tenaga yang bergerak putar kemudian bantalan sebagai perapat komponen yang tidak mengalami kebocoran kemudian bagian-bagian turbin berikutnya adalah stator bagian yang teribari tipa pengarah nozzle untuk memperkenalkan aliran sehingga kekenan dan kecepatan aliran digunakan di dalam sistem besar kemudian rumah turbin sebagai rumah terbukan komponen komponen dari kredit itu sendiri bagian-bagian bagian-bagiannya ada paket paket paketnya produk penimbang atau flywheel masuk penyangga nozzle pemater nozzle dan bantalan korok berikut jenis turbin air berdasarkan prinsip kode turbin dalam mengubah potensial menjadi elektronisk turbin diberi menjadi dua kelompok turbin infos turbin turbin crossbow kemudian kuburansi transis dan saplan screen impulse itu adalah turbin air yang secara kerjanya merubah seluruh energi yang seperti kita bilang tadi di depan bahwa dia merubah energi potensial energi tekanan dan kecepatan menjadi energi yang tersedia menjadi energi untuk memutar turbin sehingga maksudkan energi mekanik sedangkan turbin impulse juga turbin tekanan sama karena alirannya keluar dari nozzle tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfer di sejujurnya pada turbin impulse energi potensial air diubah menjadi energi genetik pada nozzle air keluar nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudut turbin setelah membentur sudut arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadilah perubahan impulse atau momentum akibatnya solda orbit akan tersebut kemudian ada terminasi sejujurnya merubah seluruh energi air yang tersebut menjadi energi kinetik sejujurnya pada terminasi mempunyai profil proses yang menyebabkan terjadinya perdulian ketanang air selama lalu sejujurnya perbedaan tekanan ini memberikan yang gaya pada tubuh sehingga runner bagian yang berputar dapat berputar kemudian jenis turbin air itu turbin taplan merupakan contoh dari turbin terasri di jambat sejujurnya turbin taplan sebenarnya dipakai pada instalasi taltea karena kelebihan dapat mengecepatan hat yang berubah-ubah sepanjang tahun kemudian energi di jenis taltea keuntungannya ada di jenis yang besar konstruksi yang sederhana mudah dengan perawatan dan di jenis terlantangan mudah di jenis yang sederhana keuntungan dari kekurangannya menurut peningkastasi yang lebih banyak karena aliran air hasil berasal dari atas yang berupa terlantangan air ini tubin turgo datang berus pada head 30 sampai dengan 300 meter ini salah satu jenis terbing yang membedakan tubin turgo dengan tubin turgo adalah pada sejujurnya keuntungan dengan tubin turbin turgo sama dengan tubin crossflow ini yang banyak dipakai orang di Indonesia ini tubin crossflow tubin air dengan tubin turbin impuls juga pemakai tubin crossflow jadi menguntungkan dibanding menggunakan cincir air tubin mikro itu lainnya tubin turbin ini untuk daya yang sama dapat daya pembuatan penggerak sampai 50% itu dia tentang tubin crossflow kemudian tubin trancis adalah tubin reaksi tubin dipasang di internasi perair tepangan tinggi di bagian masuk air tekan sedah di bagian keluar tubin perancis dia menggunakan sudi pengarah yang mengarahkan air masuk secara tangan siap instalasi pemobili strip dengan tubin perancis dia disini ada nama dibuannya adalah draft strip untuk membagikan hack kemudian turbing kapan atau turbing propeller tidak berbeda dengan turbing prancis tapi cara kerjaan menggunakan risiko reaksi segini punya ronda jalan yang dengan baling-baling pesawat baling-baling katarbank yang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong roda jalan pada kaplan berfungsi untuk mendapatkan gaya F gaya putar memaksikan torsi pada koros kurbinnya ini instalasi perbankan kurbin kaplan kemudian berdasarkan head kita bedakan head rendah berbeda 30 meter 30 sampai 40 meter lebih dari 240 meter kemudian berdasarkan daya keluarnya juga diklasifikasikan berdasarkan hidro itu daya keluaran sampai 100 MW medium hidro itu 15 sampai 100 MW small hidro 1 sampai 15 MW mini hidro itu adalah 100 KW sampai 1 MW hidro 5 KW sampai 100 KW hidro daya keluaran sampai 5 KW jadi yang sampai 5 KW dan 0 sampai 5 KW bisa dibilang dengan hidro berdasarkan ada 2 bank pengontrol terimakasih 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 terimakasih